Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias yang sedang hits di awal tahun ini. Di tengah sulitnya menemukan taman dan ruang terbuka hijau terutama di daerah-daerah perkotaan, menanam dan mengkoleksi tanaman hias di sekitar rumah kita bisa menjadi pilihan agar tetap dapat menikmati suasana yang alami. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang sedang hits di awal tahun ini. Yang pertama adalah Tradescantia albiflora nanu. Tanaman Tradescantia albiflora nanu mungkin merupakan salah satu varian Tradescantia dengan perpaduan warna daun tercantik. Varian Tradescantia 1 ini memiliki daun berukuran mungil dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan putih pada bagian permukaannya, sementara pada bagian bawah daunnya berwarna ungu. Di pasaran, varian Tradescantia ini dihargai di kisaran harga Rp30.000-Rp170.000. Yang kedua adalah Platyserium Ridleyi. Tanaman Platyserium Ridleyi di tanah air lebih dikenal dengan nama Pakis Tanduk Rusa Ridleyi. Tanaman hias satu ini tengah banyak disukai pecinta tanaman hias karena tampilannya yang mempesona. Platyserium Ridleyi memiliki daun yang lumayan debal, berwarna hijau, dengan banyak cabang pada bagian ujungnya menyerupai tampilan Tanduk Rusa atau Menjangan. Di pasaran, Platyserium Ridleyi dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp350.000. Yang ketiga adalah Pilodendron Imperial Red. Tanaman Pilodendron Imperial Red merupakan salah satu varian tanaman Pilodendron yang banyak dipilih orang untuk dijadikan penghias ruangan. Pilodendron Imperial Red memiliki daun berbentuk oval dengan guratan-guratan daun yang tegas. Daunnya sendiri memiliki warna merah di saat muda yang berubah menjadi warna coklat kemerahan. Sementara daun tuanya berwarna hijau kecoklatan. Di pasaran, tanaman Pilodendron satu ini dihargai di kisaran harga Rp150.000-Rp600.000. Yang keempat adalah Alokasia Black Velvet. Tanaman Alokasia Black Velvet merupakan salah satu varian Alokasia dengan tampilan yang sangat cantik dan warna daunnya yang eksotis. Varian Alokasia ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati dan permukaan daunnya yang mirip beludru. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hitam yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun yang tegas berwarna abu-abu. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp70.000-Rp400.000. Yang kelima adalah Aglonema Green Papuma. Tanaman Aglonema Green Papuma merupakan salah satu varian tanaman Aglonema dengan corak daun yang sangat menawan. Varian Aglonema ini memiliki daun berbentuk oval dengan ukuran sedang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua dengan tulang tengah daun berwarna hijau kekuningan dan dihiasi corak bercak-bercak berwarna hijau kekuningan dan warna abu-abu di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Aglonema ini dihargai di kisaran harga Rp250.000-Rp700.000. Yang keenam adalah Kalatea Helen Kennedy. Tanaman Kalatea Helen Kennedy merupakan salah satu varian Kalatea yang banyak diburu kolektor tanaman hias walaupun harganya sangat mahal dan sedikit susah dicari. Varian Kalatea ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau muda dan hijau tua dengan motif mirip goresan kuas atau bulu di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga Rp1.000.000-Rp2.500.000. Yang ketujuh adalah Keladi Saikul. Tanaman Keladi Saikul memiliki warna daun yang sangat menarik. Keladi Saikul di tanah air juga sering disebut Keladi Cetumpah. Varian Keladi ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna putih serta dihiasi motif berwarna merah terang di beberapa bagian daunnya. Di pasaran, varian Keladi hias ini dihargai di kisaran harga Rp50.000.000-Rp250.000. Yang kedelapan adalah String of Pearl. Tanaman String of Pearl merupakan salah satu tanaman hias yang sangat populer. Tanaman cantik dengan nama ilmiah Senechioroleanus ini memiliki tampilan yang unik dan menarik. String of Pearl memiliki batang yang ramping yang dihiasi daun berbentuk butiran-butiran berwarna hijau yang tumbuh di sepanjang batangnya. Sekilas tampilannya terlihat seperti untayan mutiara. Di pasaran, tanaman satu ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp175.000. Yang kesembilan adalah Singonium albo farigata. Walaupun tidak sebuming seperti di tahun lalu, tanaman Singonium tetap tidak kehilangan pesonanya. Salah satu variannya yang sedang hits dan banyak dicari orang adalah Singonium albo farigata. Varian ini banyak disukai karena memiliki perpaduan warna daun sangat cantik. Yang mana varian ini memiliki daun dengan perpaduan warna hijau tua dan putih bersih yang sangat menawan. Di pasaran, varian Singonium ini dihargai di kisaran harga Rp70.000-Rp300.000. Yang kesepuluh adalah Sansoferia Starlight. Tanaman Sansoferia Starlight juga sering disebut Sansoferia Silver Honey. Varian ini merupakan varian Sansoferia yang memiliki tampilan sangat menarik. Sansoferia Starlight memiliki daun yang tebal dengan bentuk panjang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna silver kehijauan dengan bagian tepian daun berwarna kuning. Di pasaran, varian Sansoferia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp125.000. Itulah sepuluh tanaman hias yang sedang hits di awal tahun ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.